Hai 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 hehehe hai 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 Halo Bane Cancing ya Mbak B Tunggu lagi sama Puika Ya hari ini hari hari apa ya hari Dewa Tuzda wah Oke jadi hari ini hari Kamis tanggal 27 Desember ini mukbang terakhir di apa akhir tahun 2018 jadi hari ini Puika mukbangnya ada ayam goreng ini Puika habis goreng sayap ayam terus ada timun biasa buat alapan ya terus ada kentang balado wuuuh merah merona cuy ini kentang baladonya pakai irisan daging mana ya aduh tuh daging cincang kotak-kotak dipakein sama Puika terus Puika nyayur sop juga nyayur sop ala kadarnya ya tuh ya terus ada es teh madu wuih ada air putih dan gerupu oke untuk resep ayam apa namanya ayam goreng udah ada di vlog cari aja resep ayam goreng Poika terus bumbu balado sama kayak bumbu terong Poika gak ada macem-macem jadi sama kayak bumbu terong terong balado jadi kalian tinggal cari aja terong balado Poika langsung keluar gitu ya nah Poika sekarang untuk cuci tangan sekarang saatnya kita berdoa dulu ya Bismillah ya hmm kita tuang langsung cuy ya nih wuuu hmm jadi sebenernya Poika bingung mau buang apa kemarin apa tadi pagi tuh Poika nulis di guestory aduh apa di kulkas cuma ada daging cincang kentang sama mik sayur mukbang apa ya hari ini ya nah terus yaudah di balado aja dah akhirnya kita balado baik jadinya hmm jangan lupa kerupuknya jadi tadi tuh Poika nyoba goreng kerupuk kulit dari Po Sistia di Belanda waktu awal-awal itu apa namanya mereka ngembang gitu kayak balon eh pas diangkat menciut kayak begini tuh ada yang tau gak kenapa bingung saya tapi garing tuh terus gak usah dibumbuin gak asin ini yuk kita makan hmm nih Poika zoomin ya biar pada ngiler hmm tuh ya ayamnya juga kita makan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ini sengaja Poika gak liatin cara makannya karena abis mukbang nanti Poika mau bikin YouTube Rewind Poika selama YouTube ya nanti situ Poika mau bahas macem-macem dari pertama awal nge-vlog sampai sekarang banyak cerita sedih banyak cerita suka dan dukanya jadi kalo kalian mau tau ikutin terus vlog Poika ya bentak cin ini hmm ini masih liburan akhir tahun bang samnya juga libur sekarang dia di ruang tamu lagi main game biar gak kering kita nguyup hmm ini sayur sop ala ala ya itu mix veggie table Poika bikin sayur sop ada ada rotel ada brokoli ada bangkol ada buncis hmm 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 kayaknya tuh kalo makan seneng gini dipiring kering tapi ada sayur di sampingnya itu kalo begitu makan bisa banyak banget kasur di rumah bukan nah temen 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 mereka gak mau mana di rumah aja pengen di rumah Abang Habeni terus kalau jadi katanya Gustaf sama Col mau dateng kita lihat nanti ya tadi sih niatnya mau berdua aja gitu Abang Habeni itu nyantai lewati tahun baru bareng-bareng nonton film makan chips pokoknya berdua gitu terus kemarin bapaknya Gustaf telepon kalau jadi tahun baruan mau main ke rumah bisa enggak kayaknya gitu terus saya bilang oh main aja itu kan maksudnya rencana berdua doang kan baru rencana doang kan tapi kalau ada tamu dateng ya welcome aja terus apalagi ke ponakan kemonakan berasa banget waktu ngurus mereka masih tiga tahun kecil banget sekarang udah gede bener ah sedih kalau begitu kita berasa ya berasa the way dulu minta di gendong minta sering di gendong sekarang kita yang di gendong jadi buat subscriber baru yang belum tahu kisah Poika Poika tuh pernah ke Sweden tahun 2006 bantuin Kak Pia jagain anak-anaknya jadi tuh yang pertama datang ke Sweden itu sebenarnya Povia kakak saya nah terus pas dia punya anak dia bawa saya kesini ke Sweden buat jagain tuh si Gustaf waktu tiga tahun saya tinggal bisa dia cuma tahun doang tuh waktu 2006 nah terus susah saya habis Poani yang diajak ganti anda tuh ceritanya nah setelah Poani yang diajak nyata Poani ini nemu jodoh duluan waktu seks ini saya nemu jodoh umur saya masih 20 tahun waktu itu nah grand poani dokter mu jodoh nikah halnya Popia masih butuh bantuan lagi kan manggil saya lagi tahun 2010 halnya saya dateng lagi ke Sweden tahun 2010 nah 2010 itu Popia udah ada sikol sikol umur dua tahun dua tahun setengah waktu itu jadi saya jagain sikol 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 udah gede udah lima tahun enam tahun gitu nah akhirnya visa saya dua tahun kan 2010 sampai 2012 2012 eh pas mau pulang ke Indonesia bisa ketemu bangsa benih yaudah jajinya balik lagi ke sini 2014 setelah nikah yang pengen tahu gimana poika ketemu bangsa benih lihat di video Q&A ada di kolom deskripsi klik aja tuh ada semua tuh Q&A-Q&A yang kalian pengen tahu tentang poika semuanya udah pakaian jelasin hmm makasih hmm ayurut kare hmm 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 hm actually hmm hmm Ya Mama itu bakar ayam, bakar jagung, bakar ikan, terus nanti ikannya itu dipecak, aduh enak banget Yang mau tau bumbu pecak ikannya poika udah juga di resep ya Cari aja bumbu pecak ikan poika Saya pengen apa namanya? Ngelupin ini kelupuk Senang banget kalau kelupuk begitu kelupin ke kuah gitu kan Aduh Puyupan terakhir Alhamdulillahirrohmanirrohim Bang, sabar mie di belakang Dia mau siap-siap zogging Zogging Zogging, zogging, zogging Zogging bukannya ini gitu ya, zogginnya Itu zigong Zigong atau zogging Apa bang? Zigong? Zigong Zogging 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 Inti zigong Inti zigong Inti zigong Nih 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 Berdua wababada zigong Ah? Alhamdulillahirrohim Dih Zogging Gula Begit Dih Tidih Enam Enam Gula Gula Sinterfa Ikut Kami Boja nonyusnyska, we call her the zigong.